36500, ini Station Shadow. Kamu mendengar saya? Mendadak diperlihatkan bayangannya. Sujin dengan gamblang mengatakan ke pria asing itu, Jika Anda berbuat jahat, maka saya tidak segan melaporkan. Pria asing itu lalu membentak dan mencekik Sujin. Dengan panik, Sujin berteriak sembari melihat bayangan seorang gadis akan dicekik di kamar apartemen nomor 706. Sujin yang masih histeris dan ketakutan. Suaminya tiba-tiba datang menenangkannya. Dengan tenang, suaminya mendengarkan keluhan akan bayangan yang dilihat Sujin tentang kamar 706. Suaminya hanya mengatakan agar tidak terlalu lelah dan berpikiran macam-macam di saat kondisi Sujin yang belum pulih itu. Malam harinya, Sujin terbangun dan tidak menemukan pria yang dianggap suaminya itu tidak bersamanya di kamar mereka. Di lain hal, Sujin masih ingat mengikuti firasatnya untuk pergi ke kamar 706. Dan benar saja, ia terkejut mendengar ada seorang gadis berteriak. Sujin yang merinding di kamar itu, seketika kunci pintu berbunyi hendak akan terbuka. Sujin pun bersembunyi. Ia melihat seorang pria dengan jaket dan topi hitam membawa koper dengan kalung yang terjatuh namun diambil lagi oleh pria itu. Pria bertopi dan jaket hitam buru-buru masuk ke mobil dengan koper besarnya. Seketika mobil melaju menjauhi apartemen, ia menghentikan laju mobil dan membuka topinya. Ternyata itu adalah suami Sujin yang mendampingi selama hilang ingatan. Kesokan pagi harinya, Sujin terbangun dari tidurnya. Ia kemudian mendapati suaminya yang membuatkannya sarapan. Pria itu masih memperlakukannya dengan baik dan seakan tidak terjadi apa-apa. Sujin bertanya dengan datar kemana perginya semalam. Tapi suaminya hanya tersenyum dan berdali jika sedari malam ia tidur di samping Sujin. Namun Sujin merasa ada kejanggalan. Sujin pergi beranjak ke sekolah seni menemui rekannya. Sujin meminta keterangan dengan rekannya bagaimana tabiat suami aslinya sebelum ia lupa ingatan. Namun respon rekannya seakan terkejut sembari menyentuh tangan Sujin dan berkata, Apa ia dipukul suaminya lagi? Rekannya tak menyangka jika Sujin masih belum bisa mengingat apapun. Rekannya pun mengungkapkan jika tadinya Sujin akan menceraikan suaminya. Dan Sujin selalu mengkonsumsi obat depresi karena tekanan mental akibat kekerasan suaminya itu. Setelah dari sekolah seni, Sujin menuju kantor polisi. Seorang polisi mengatakan jika semalam suaminya atau pria yang bersamanya akhir-akhir ini berjalan dengan mobilnya membawa koper besar seperti hendak melakukan perjalanan jauh. Di lain sisi, pria yang selalu bersama Sujin sedang berada di kantor biro perjalanan memesan tiket berdua ke Kanada dengan Sujin. Kembali lagi, Sujin menuju apartemen hendak memeriksa barang-barang suaminya. Ternyata ia melihat dan menyadari kalung di mantel suaminya. Mirip dengan kalung yang ia lihat di dekat kamar 706. Ia terkejut mengira jika suaminya telah membunuh seseorang di kamar 706. Sementara suaminya yang masih di kantor biro perjalanan sembari melacak keberadaan Sujin melalui aplikasi Maps, keterangan navigasi Sujin dari apartemen menuju kantor polisi. Setelah selesai memesan tiket, ia panik dan melaju cepat untuk menghampiri wanita yang dianggapnya istri Sujin. Sujin yang tiba di kantor polisi melaporkan kasus pembunuhan di kamar 706. Detektif menanyakan apa Sujin mengetahui persis wajah pelaku tersangkanya. Sujin hanya mengangguk dan membawa sebuah kalung untuk diberikan pada detektif. Tapi suaminya dengan cepat datang mencegahnya. Sujin sempat menuduh jika suami atau pria yang mendampinginya belakangan ini adalah pembunuh di kamar 706. Suaminya berdalih dengan Sujin dan tim detektif akan membantu Sujin akan kasus yang ia laporkan. Sujin tidak bisa sendirian karena masih dalam masa pemulihan. Tim penyidik, Sujin dan suaminya mengunjungi kamar nomor 706. Setelah penyidikan hampir selesai karena tidak terbukti apapun, dan Sujin yang terlebih dulu keluar. Suami Sujin itu pun meminta izin untuk pergi. Tetapi detektif mencurigai gelagat suami Sujin itu ketika pernah berada di konstruksi proyek Jihoon pada tanggal 13. Di kamar, suaminya menenangkan Sujin dengan memberikannya obat dan mengistirahatkannya diranjak. Dan hanya berpesan untuk tidak terlalu memikirkan apapun. Ketika suaminya pergi, Sujin pura-pura tidur. Bangun dan melepaskan obat itu dari mulutnya. Ia melihat pria aneh dengan pakaian blazer memasuki apartemennya sambil merogoh berkas. Sujin yang curiga mengikuti pria itu. Dan di luar apartemennya, pria itu dihajar oleh rentenir. Ia melihat bayangan jika pria yang dihajar rentenir itu seperti terbunuh di situs bangunan proyek. Malam hari, Sujin pergi ke bangunan proyek itu. Ia yang gugup seorang diri, menyelidiki di tempat itu sembari menelpon detektif untuk berjaga-jaga. Ia melihat seorang pria dengan topi dan jaket hitam mirip seperti kasus di kamar 706 sedang berada di bangunan itu. Yang tak lain, pria itu adalah yang dianggapnya suami selama ini. Langkah demi langkah, Sujin mengikutinya. Ia panik melihat bayangan jika pria yang dianggap suaminya itu menggeret tubuh seseorang yang dipenuhi luka dan menguburkannya ke dalam lumpur semen. Karena kecerobohan, Sujin ketahuan, lalu ia bersembunyi. Pria yang dianggapnya suami itu hanya mengatakan jangan berada di sini karena berbahaya. Pria itu berusaha menenangkan dan mencegah Sujin seketika tim detektif datang menodongkan pistol. Sujin mengatakan pada detektif ada jasad yang diseret dan dikuburkan dengan semen. Sujin mencari-cari dan ingin membuktikan kebenarannya, namun tak kunjung ketemu. Sujin pun karena sangat yakin melihatnya dan tak ingin mereka meragukan Sujin hanya karena ia dianggap masih sakit. Kemudian pria yang dianggap suami itu berusaha menenangkan Sujin dan membawanya pergi dari bangunan itu. Pria itu menyebut Sujin dengan istrinya. Seketika tim detektif menepis jika wanita itu bukanlah istrinya, yang tentu didengar oleh Sujin. Tim detektif seakan melanjutkan langkah Sujin, mencari bukti atau jasad dibalik bongkahan situs dengan sebuah kapak. Dan benar adanya, terbujur kaku di sana yang sudah tak terlihat wujudnya, namun memakai jam tangan yang mirip digunakan Jihoon, suami asli Sujin. Dan mengira jasad itu adalah jasad Jihoon, suami asli Sujin. Jadi pria yang berpura-pura menyamar sebagai Jihoon, suami Sujin itu bernama asli Kim Sunwoo, yang mendampingi dan merawat Sujin sejak insiden kecelakaannya. Kim Sunwoo akhirnya ditangkap kepolisian. Di ruang penyidikan, Sunwoo mengaku jika Jihoon kalah dalam perjudian, sehingga membuat perusahaannya bangkrut. Kemudian Jihoon dan Sunwoo bertengkar. Sunwoo membunuh Jihoon tanpa sengaja dan menyeretnya ke kubangan semen. Terkadang Sunwoo pergi ke bangunan itu sejak pembongkaran bangunan dimulai. Tidak ingin jasad yang dikira Jihoon itu ketahuan. Di sisi lain, Sujin menghadap Sunwoo di ruang penyidikan. Ternyata Sunwoo adalah kakak angkatnya dan satu-satunya keluarga yang dimiliki Sujin saat ini. Sujin berharap masih bisa berinteraksi dengannya. Tapi Sunwoo seakan merasa putus asa karena merasa jika ia telah membunuh suami aslinya Jihoon. Sujin kembali mengunjungi apartemen. Ia seakan ingin kembali memastikan kamar nomor 706. Di dalam kamar itu ia melihat bayangan masa lalu ada seorang gadis akan diainiaya pria asing. Tetapi seorang pria mirip Sunwoo datang menghampiri dan tak sengaja membunuh pria asing itu untuk menyelamatkan gadis remaja. Pria yang mirip Sunwoo itu menenangkan gadis itu. Sujin sedih teringat akan Sunwoo dan ia masih percaya tidak percaya akan bayangannya. Sunwoo keluar dari kamar 706 membunuh untuk menyelamatkan seseorang. Sujin kembali ke kamar apartemennya sendiri. Ponselnya berdering. Rekannya memberitahu untuk waspada jika suaminya Jihoon mengamuk seperti orang gila. Tak lama kemudian pintu kamarnya terbuka dengan sangat keras. Sujin pun menoleh terkejut tak menyangka jika suami aslinya Jihoon masih hidup. Jihoon berteriak sambil menghancurkan barang di sekitar ruangan. Dan seperti hendak ingin menganiaya Sujin istrinya. Sujin yang ketakutan bersembunyi di beli kamarnya sambil menelpon detektif. Jihoon yang mengetahui persembunyiannya lalu memukul istrinya itu. Dan Sujin pun berteriak di ponsel yang mana terdengar jelas oleh tim detektif dan Sunwoo yang sedang di ruang penyidik. Kembali lagi Jihoon menampar dan memukul Sujin. Kemudian Jihoon mengukapkannya ia membunuh rivalnya dan menguburkannya di situs itu dengan memakai jam tangan miliknya. Ia melakukan itu agar semua mengira ia terbunuh lalu kabur dari rentenir dan status tersangka karena membunuh. Tetap istrinya Sujin datang ke bangunan proyek itu dan melihat Jihoon. Suaminya tega membunuh seseorang. Sujin pun panik dan sangat marah karena kelakuan keji suaminya. Jihoon yang panik dan hendak menyerang Sujin. Namun istrinya menyelamatkan diri dengan refleks memukul kepala Jihoon dengan besi hingga berdarah dan tergeletak pingsan. Yang mana Sujin mengira suaminya itu mati. Kemudian datanglah Sunwoo. Ia saat itu hendak menolong Sujin. Sunwoo menyeret dan memasukkan tubuh Jihoon ke kubangan semen. Sujin yang tampak sedih dan putus asa hendak bunuh diri. Sunwoo berusaha mencegah tapi terlambat. Sujin sudah menjatuhkan dirinya dari bangunan tinggi proyek itu. Sunwoo berteriak kemudian membawa Sujin yang sudah penuh luka untuk segera diberi pertolongan. Sementara suaminya, Jihoon terbangun dari lumpur semen. Ia hanya pingsan saat itu. Dan melihat Sunwoo yang begitu besar perhatiannya menggendong dan menolong Sujin. Jadi, itu pula penyebab Jihoon balas dendam kepada Sunwoo dan istrinya Sujin. Dari insiden percobaan bunuh diri itu pula, mengapa Sujin lupa ingatan? Di apartemen, Jihoon kembali melakukan kekerasan pada istrinya dengan berteriak, memukul, sampai menumpahkan minyak untuk membakar apartemen dan membunuh Sujin di sana. Di lain sisi, sejak mendengar teriakan Sujin di telpon, Sunwoo berlarian hendak menyelamatkan Sujin disusul oleh petugas kepolisian dan tim detektif yang mengejarnya. Ketika Sunwoo terlebih dulu sampai di apartemen, di sebuah tangga, ia berpapasan dengan Jihoon. Mereka bertengkar di sana. Tapi naas, perut Sunwoo ditikam oleh Jihoon dengan benda tajam. Tetapi pada akhirnya, Jihoon ditangkap oleh kepolisian. Sunwoo yang sudah lemah kondisinya tetap berjalan dengan susah payah untuk menghampiri Sujin dan kamarnya yang sudah terbakar. Ketika mereka dipertemukan kembali, Sujin menangis di hadapan Sunwoo. Tak menyangka orang yang selama ini menjaga, merawat, bahkan menyelamatkannya hingga detik ini adalah Sunwoo. Kakak angkatnya yang selama ini menyamar sebagai suaminya, serta dituduh sebagai pembunuh dan tersangka padahal ternyata ia tidak bersalah. Sunwoo yang sudah tidak berdaya tidak ingin Sujin bersedih, dan ia berpesan agar tetap berangkat ke Kanada karena tiket sudah dipesannya dan yang menjadi impian Sujin selama ini. Tetapi kemudian, api di kamar itu semakin menyambar. Beberapa hari kemudian, di sebuah rumah sakit, Sujin sadar dari komanya yang dibalut perban. Ia bertanya kepada dokter, di mana kakaknya? Namun dengan berat hati, dokter menjawab, jika Tuan Kim Sunwoo tidak selamat ketika menyelamatkan Sujin dari kebakaran. Mendengar itu, Sujin sangat terpukul dan menangis. Harus kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya dan mendampinginya selama ini. Pulang dari rumah sakit, Sujin mengunjungi bekas apartemennya. Di kamar yang penuh kenangan itu, ia melihat tiket Kanada pesanan mendiang Sunwoo sudah hangus terbakar. Sujin kembali bersedih akan kenangan itu. Namun ia teringat dengan wasiat Sunwoo. Bersamanya atau tidak, Sujin tetap harus ke Kanada seperti impiannya selama ini. Di akhir cerita, Sujin berhasil memiliki kehidupan baru di Kanada. Di tempat danau yang indah, ia melihat ilusi Sunwoo yang tersenyum di sampingnya. Sementara Sujin juga ikut tersenyum. Lalu, film pun selesai. Terima kasih telah menonton!